Sebanyak enam anggota Polresta Balikpapan telah diperiksa oleh perupang Polda Kelimantan Timur atas tewasnya seorang tahanan. Penyidik masih mendalami motif dan kronologi kejadian. Kasus ini mencual setelah keluarga tahanan tersebut melaporkan kasus ini ke Polda Galtim karena menemui sejumlah kejanggalan. Diketahui tahanan bernama Herman Tewa setelah ditangkap atas kasus dugaan pencurian telepon genggam pada Desember 2020 lalu. Dikutip Rekobas.com, Senin 8 Februari, pengacara keluarga dari LBH Samarinda, Fatul Hudawiyashadi mengatakan pihaknya melaporkan kasus ini pada Jumat 5 Februari. Fatul menceritakan kasus ini bermula ketika pada 2 Desember lalu, Herman yang tengah beristirahat di rumahnya didatangi oleh tiga orang tidak dikenal. Orang-orang tersebut kemudian meringkus Herman dan membawanya ke mobil. Pihak keluarga yang menduga Herman dibawa oleh aparat kepolisian segera pergi ke Polsek Balikpapan Utara. Namun sesampainya di sana, pihak keluarga diberitahu bahwa Herman dibawa ke Polresta. Keluarga mengatakan setibanya di sana petugas yang berjaga di Polresta mengatakan Herman tidak boleh ditemui dengan alasan tengah diperiksa. Namun, keesokan harinya, Herman dinyatakan meninggal dunia. Kapitum Mas Poldakaltim, Kompas Pol Adeyaya Suryana mengatakan 6 orang anggota polisi yang diperiksa berstatus sebagai saksi. Pihaknya masih menyelidiki terkait motif dan juga kronologi peristiwa. Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Kapolresta Balikpapan, Kompas Pol Turmudi menjelaskan Saat ini ada empat anggotanya yang sedang diselidiki oleh Divisi Propampol dan Kaltim atas kasus meninggalnya tahanan tersebut. Turmudi juga menyebutkan bahwa kematian tahanan tersebut sudah diterima keluarga dan sudah berdamai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!